Halo guys selamat kembali di channel gkstd kali ini sebentar kotor saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan HP ini Samsung Galaxy S22 yang pertama-tama yang wajib yang wajib di poin kan adalah pemakaian baterai ya baterai nah ini ini screen on timenya pada saat saya mainkan game itu Wah cepat sekali cepat sekali ngurasnya apalagi walaupun cuma game ini ya nah ini game Yu-Gi-Oh ya yang notabene itu ringan ya Yu-Gi-Oh ini ya nggak kelihatan saya zoom saya zoom lagi Oke gitu cepat mengurasnya baterainya Nah itu satu mungkin karena ukurannya kecil baterainya ini juga kecil ya dimalumi saja Hai dan yang kedua itu fingerprintnya fingerprintnya itu Hai memang memang ini generasi terbaru ultrasonic 2.0 katanya entah generasi berapa dah nggak tahu ya Hai nah ini saya rasa masih belum bisa menandingi ya tidak bisa mengalahkan ini fingerprint di belakang yang layar Xiaomi Mi Mix 2s yuh saya merekam ini menggunakan HP baru Hai kayak lihat ya ini saya lock ya Hai saya hidupkan Hai setelah kalian dengar bunyi Hai nah kayak besok itu sudah hidup layarnya coba ya Hai ya tiga dua satu eh tiga dua satu Hai nah gitu ya tiga dua satu sudah ya susah ya untuk bilangnya susah untuk nampakkan ini di dalam video yang pasti saya merasa Hai fingerprint yang ini itu di belakang layar atau mungkin mungkin di samping layar itu Hai itu enggak ada obat ya kecepatannya enggak ada obat ya Nah itu saja tentang fingerprintnya kita lanjutkan Hai nah ini tadi Hai apa yang saya keluhkan juga ya Hai untuk shutter speednya kita lihat Hai nah lama ya untuk menge-save-nya ya mungkin shutter speednya oke oke Hai cuma nge-save-annya ke storage ini cukup lambat Hai atau sudah cepat ya saya tidak ada standarnya saya merasa Hai ya tidak mengganggulah Hai untungnya tidak mengganggu saya mungkin bagi profesional di luar sana saya mengganggu mungkin Hai dan ini Hai suaranya ya suaranya bagaimana wah Hai ini upgrade sekali dari HP kentang saya ya yang saya enggak kentang-kentang amat sih Hai dari HP ini mimics 2s saya Hai itu luar biasa mantapnya joss gandos suaranya ya apalagi dibandingkan dengan HP legend saya hai 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 mungkin kalian tahu ini HP apa dari jaman 2014 mungkin 2013-14 Oh ya Wittnya adalah Oppo Find 7 Hai sudah haris in peace ya sudah tak bisa dihidupkan lagi nah Hai ini juga menjadi salah satu Hai salah satu Hai poin ya mengapa saya sangat ingin Hai membeli ini bukan yang Ultra atau yang lain-lainnya gitu ya Oppo eh bukan Oppo ding Oppo sudah keluar jalur ya eh kayak Poco atau enggak Redmi itu kenapa saya enggak beli yang dua itu karena ya ini kita lihat Hai perbandingan ukurannya Hai sama ya Hai 11-12 lah nah ini spek dari Oppo Oppo Find 7 Oh iya dia 2014 sudah tidak diproduksi lagi blablabla ringan nah ini Hai lebar yang 15 cm eh salah panjangnya 15 cm kali lebar 7,5 cm ini nah ini Oppo Find 7 ini dulu jaman itu stereo speaker tapi kalau kalian pintar pas jaman itu ini cuma mono speaker kenapa enggak stereo padahal dia ada dua speaker ya dua speaker tapi dia bereaksinya seperti mono ya jadi mononya mononya dual gitu ya dual mono speaker apa itu susah banget jemputinnya gitu ya nah jaman itu mantap sekali suara HP ini sangat-sangat keren nah jadi kita lihat lagi ya ini Mi Mix 2S saya nah pas ini rilis wih saya kaget nih ini bagus kameranya kepake dua-duanya fingerprintnya oke speknya ya dewas pada saatnya ya 2018 Maret ya ternyata Maret saya belinya Agustus nah ini kita lihat dimensinya panjang 15 cm kurang lebih lah 15 cm lebarnya 7,5 cm nah tebalnya tak berpengaruh soalnya pasti tebalnya itu 11-12 lah ya mirip kan mirip mirip-mirip saya belinya itu mirip-mirip dimensinya ya enak digenggam ini nah ini ini malah lebih pendek ya ininya ininya panjangnya itu panjangnya lebih pendek apa panjangnya lebih pendek nah maksudnya dimensi yang disini itu lebih pendek nah lebih pendek seberapa ini kita zoom aja kali 7 cm lebih pendek setengah cm dan tipis ya tipis dan ini kalian lihat gramnya ini gramnya ini sangat-sangat ringan ya untuk sekarang gitu ya itu aja alasan kenapa saya beli HP ini walaupun harganya saya bilang ini tidak bisa bilang worth it harganya super mahal enggak ada obat harganya enggak ada obat sekali 13 juta kalau enggak ada diskon kalau kalian cari di shopee farming kayak saya itu paling rendahnya 12 juta dan itu cashbacknya itu dapatnya 350 ribuan tapi dalam bentuk koin gitu ya begitu ya hmm jadi kesimpulannya gimana HP ini bagus enggak bisa dibilang jelek cuma harganya yang jelek gitu ya terima kasih like share dan komen video saya jangan subscribe ya soalnya ini channelnya tidak fokus ya fokusnya itu menyebar kemana-mana gitu ya sudah gitu saja seterusnya selamat menikmati